Pemirsa Nama Asih di Ainus Kalso, Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata disebut Porapar Tanah Bumbu, gelar seleksi pemilihan Duta Wisata 2024. Sebanyak 30 peserta putra-putri bumi bersujud berkompetisi untuk memperebutkan predikat sebagai brand ambasador pariwisata. Sebanyak 15 pasang atau 30 peserta putra-putri pemilihan Duta Wisata, Duta Pariwisata atau Duta Tenun Bersujud 2024 ini menjalani karantina selama 3 hari di salah satu hotel di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebelum mengikuti grand final Sabtu Malam Lusa. Selama karantina mereka bakal diberikan beragam bekal wawasan, pengetahuan, dan pembentukan karakter. Menurut kepala disebut Porapar Tanah Bumbu, Syamsuddin, pada masa karantina peserta akan mendapatkan sejumlah pelatihan pengembangan diri. Mulai dari public speaking, etika, pengetahuan budaya, wisata, hingga produk ekonomi kreatif. Sehingga calon Duta Wisata ini dapat menjadi perwakilan terbaik Tanah Bumbu. Pemerintah daerah berharap Duta Wisata Bersujud yang terpilih nantinya dapat mempromosikan potensi wisata dan ekonomi kreatif Tanah Bumbu. Tak hanya di dalam daerah, tetapi juga hingga luar daerah. Serta memanfaatkan perkembangan teknologi media sosial yang berpotensi menjangkau penonton dari luar negeri. Menginginkan pemuda-pemuda kita ini, selain menjadi duta kita untuk memperkenalkan baik itu wisata, atau pembudaya, temun, kemudian adat istiadat kita, Juga kita menginginkan mereka itu menyampaikan adalah, Oh begini loh, punya adat seorang, pemuda-pemuda, ini loh adatnya, ini loh sopan santurnya, itu yang kita inginkan karena adat itu lebih mulia daripada orang yang lain. Ditambahkan Syamsuddin, ke depan pihaknya berharap pemilihan duta wisata ini dapat lebih maju dan berkualitas. Menjadi ikon bagi kabupaten karena duta wisata menjadi ujung tombak dalam memajukan pariwisata di Tanah Bumbu. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, AI News melaporkan.